Kita mulai. Kinematika, benda, atau titik. Dalam hal ini, benda juga bisa diibadakan sebagai suatu titik. Jadi suatu benda atau titik itu nanti bisa mengalami perubahan posisi, dan ketika mengalami perubahan posisi, selama perjalanannya juga bisa mengalami perubahan kecepatan, dan semua itu nanti terjadi pada rentang waktu tertentu. Nah, itulah yang akan kita bahas di sini terkait dengan kinematika, benda, ataupun titik. Untuk capaian pembelajaran yang akan kita capai setelah melewati perkuliahan ini, atau mengikuti perkuliahan ini, maka diharapkan nanti mahasiswa, atau adik-adik semua, mampu dan kompeten mengenai yang pertama adalah posisi kecepatan dan percepatan. Jadi posisi itu apa, kecepatan itu apa, dan percepatan itu apa. Perbedaannya di mana. Nah, kemudian yang kedua adalah hubungan antara posisi, kecepatan, dan percepatan. Jadi dari ketiga komponen ini, posisi, kecepatan, dan percepatan saling berhubungan. Bagaimana posisi diturunkan nanti menjadi kecepatan, kecepatan diturunkan menjadi percepatan. Dan sebaliknya, percepatan diintegralkan menjadi kecepatan, dan kecepatan diintegralkan menjadi posisi. Seperti itu ya. Nah, dalam bentuk diferensial dan integral, nanti akan kita berhasil dari turunan ataupun integralnya. Karena ketiga komponen ini saling berhubungan dari diferensiasinya ataupun dari integralnya. Dan yang terakhir nanti adalah hubungan posisi, kecepatan, dan percepatan dalam bentuk grafik. Tetapi untuk yang ketiga ini, akan kita bahas di minggu depan. Jadi hari ini hanya pada dua capaian ini. Yang ketiga kita sampaikan minggu depan, yang kemudian akan kita gabungkan dengan latihan-latihan soal. Karena kalau fisika ini kan ilmu eksakta ya. Biasanya kalau hanya sekedar mendengar, mengikuti, itu kadang pas ketemu dengan beberapa kasus soal, itu bingung. Pas memperhatikan, sepertinya mudah. Begitu ketemu soal, sering bingung. Nah, maka minggu depan akan kita masukkan beberapa latihan soal. Biasanya kita ambil dari soal-soal tahun lalu, atau soal yang sering kita ujikan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi mudah-mudahan nanti untuk ujian evaluasinya tidak kesulitan, karena soalnya juga biasanya masih mirip-mirip ya. Nah, sebelumnya mungkin sudah dibahas dengan Pak Zaida terkait dengan vektor ya. Sudah disampaikan belum? Terkait dengan vektor. Sama Pak Zaida. Sudah ya? Oke. Kalau sudah, mudah-mudahan di sini tinggal melanjutkan ya. Dan ini sifatnya juga merefresh barangkali ya. Karena ini mata kuliah dasar, barangkali di SMA sudah banyak mendapatkan materi ini. Hanya di sini kita lebih refresh, dan kemudian nanti bisa mendukung beberapa mata kuliah lanjutan, terutama di mata kuliah keteknikan pengolahan pangan. Karena di keteknikan pengolahan pangan akan banyak berhubungan dengan hal-hal yang bersifat engineering ini. Vektor posisi atau kedudukan. Vektor posisi atau kedudukan. Jadi posisi juga sama artinya dengan kedudukan. Di sini ada dua vektor yang berada pada posisi tertentu. Posisi dalam satu dimensi, maka akan kita lihat ada vektor A, kemudian ada vektor B. Penulisan vektor biasanya dituliskan seperti ini. Untuk vektor A, maka di sana kita tulis dalam sumbu X, yaitu AXI. Vektor, yang kemudian karena ini besarnya adalah minus 3, maka ditulisnya adalah vektor A, yaitu minus 3I. Dan A pada sumbu X, besarnya berapa, atau dalam skalarnya berapa, yaitu adalah minus 3. AX sama dengan minus 3. Sedangkan yang B, ini sebesar lima satuan, maka kita tulis B vektor sama dengan BXI, atau di sini kita tulis 5I. Dan nilai BX-nya adalah 5. Kemudian ada delta X. Delta X ini artinya adalah jarak antara vektor A dan vektor B. Jarak antara kedudukan vektor A dan vektor B. Berapa jaraknya? Nanti bisa kita lihat, yaitu bisa B dikurangi A. Nah, kalau tadi ada vektor A dan B yang masing-masing besarnya, tadi kalau vektor B adalah plus 5, kemudian yang vektor A adalah minus 3, maka besar atau norm masing-masing vektor, ya ini dituliskan adalah normnya untuk vektor A adalah 3, sedangkan yang B, normnya adalah 5. Kalau norm atau besarnya atau nilainya, nah ini nilai positif atau negatif itu kita hilangkan. Kita jadikan semuanya dalam bentuk positif. Karena kalau norm ini dia sifatnya skalar, ya. Sudah dibahas sebelumnya bedanya vektor dengan skalar, ya. Besaran vektor ataupun skalar. Kalau besaran vektor itu memperhatikan arahnya, jadi kemana arahnya? Kalau arahnya negatif ke kiri, ya berarti ditulis negatif. dan kalau ke kanan positif, 5, gitu ya. Tapi kalau dalam bentuk norm ataupun nilai dari vektor tersebut, maka tanda negatif itu dihilangkan. Hanya kita lihat bahwa besarnya vektor A itu adalah 3, dan besarnya vektor B adalah 5. Sehingga dalam ini vektor perpindahan dari A ke B, tadi sudah disinggung bahwa delta X ini nilainya adalah vektor B dikurangi dengan vektor A. Atau vektor perpindahan ini merupakan posisi akhir dikurangi dengan posisi awalnya. Akhirnya di mana? Awalnya tadi di mana? Itulah jarak ataupun vektor perpindahannya. Atau dituliskan di sini delta X adalah BX dikurangi AX yaitu 5 dikurangi minus 3, yaitu sama dengan 8I. Jadi vektor perpindahan dari delta X ini adalah 5 dikurangi minus 3, yaitu 8I. Ambil sini, saya kira tidak kesulitan ya. Mudah-mudahan ini hanya penjumlahan biasa atau pengurangan biasa. Nah, sekarang kalau tadi itu dalam satu dimensi, sekarang masuk dalam dua dimensi. Ini ada vektor C dan vektor D. Dalam dua dimensi, berarti ada sumbu X dan ada sumbu Y. Kalau tadi hanya sumbu X saja, ini ada sumbu X dan Y. Misalnya diketahui dua vektor, yaitu vektor C dan vektor D. Yang besarnya adalah, untuk vektor C, ini posisinya di sini, maka vektor C ini nilainya adalah minus 2I, yaitu X-nya ini adalah minus 2, ditambah 1C. Sumbu Y-nya adalah 1, sehingga 1C. Sehingga nilai vektor C adalah minus 2I ditambah 1C. Atau sering ditulis ya, minus 2I ditambah C. 1C, satunya tidak usah ditulis karena 1 kali C, nilainya adalah C. Kemudian ada vektor D, yang nilainya adalah, pada sumbu X dia positif 2, sehingga 2I. Sedangkan pada sumbu Y-nya adalah positif 4, sehingga ditambah dengan 4C. 2I ditambah 4C. Untuk vektor D ini ya. Nah, pertanyaannya adalah, berapa besar vektor C dan D tersebut? Kita harus ketahui dulu, karena dia berada pada dua dimensi, maka besar dari vektor masing-masing tersebut bisa kita hitung dengan menggunakan perumusan yang sudah dibahas sebelumnya, penjumlahan vektor, yaitu vektor, apa maksudnya, posisi C, yaitu adalah akar kuadrat dari resultan posisinya. Untuk besarnya vektor C, maka adalah akar dari CX kuadrat ditambah CY kuadrat, yaitu minus 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat, diakarkan. Minus 2 kuadrat adalah 4, 1 kuadrat adalah 1, berarti 4 tambah 1, yaitu adalah 5. Sehingga besar dari vektor C, ini adalah akar 5. Nah, sedangkan untuk vektor D, ini kita bisa peroleh dengan cara yang sama, vektor D tadi adalah 2I plus 4C, sehingga nilai dari vektor D adalah akar dari DX kuadrat ditambah DY kuadrat, atau dalam ini adalah 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat diakarkan. 2 kuadrat itu nilainya adalah 4, 4 kuadrat adalah 16, sehingga nilai dari vektor D adalah akar 20. Kemudian vektor perpindahan dari C ke titik D, jika benda dari titik C ini berpindah ke titik D, maka kita ambil titik posisinya tadi, C ada di sini, D ada di sini, sehingga vektor perpindahannya mana? Itu adalah ini, RCD yang garis merah. Nah, vektor perpindahan dari titik C ke titik D bisa dirumuskan adalah posisi D dikurangi dengan posisi C, yaitu, karena dia berada pada 2 sumbu X dan Y, maka pada sumbu X-nya adalah DX kurangi CXI ditambah dengan DY dikurangi CYJ. jadi vektor X ditambah dengan posisi pada sumbu Y-nya. Nah, diturunkan lebih lanjut, vektor perpindahannya yaitu D dikurangi C, yaitu pada sumbu X-nya adalah 2 dikurangi minus 2. Sumbu X-nya ya, untuk D-nya tadi kan 2, untuk yang C-nya adalah minus 2. sehingga 2 dikurangi minus 2, itu adalah 4. Atau kita tulis sebagai 4I. Sedangkan pada sumbu Y-nya, vektor D tadi besarnya 4, vektor C ini adalah 1, sehingga 4 dikurangi 1, yaitu adalah 3. Sehingga kita tuliskan vektor perpindahan dari C ke D adalah 4I plus 3C meter. jika satuannya tadi adalah meter. Jika tidak ada satuannya, ya cukup 4I plus 3C. Itu vektor perpindahannya. Nah, kalau ditanyakan besarnya, kita gunakan tadi, akar kuadrat dari resultan nilai vektor masing-masing. Yaitu adalah norm ataupun besar vektor dari perpindahan C ke D, itu adalah akar dari D kurangi CE kuadrat ditambah DY kurangi CJ kuadrat. Atau 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ini ya. 4I tambah 3C. Jadi, 4 ini dikuadratkan, 16. Dan 3 dikuadratkan adalah 9. 16 tambah 9, berapa? Akar 25 ya. Atau kita sederhanakan, akar 25 adalah 5 meter. Nah, inilah dalam fisika itu sering menyebut kalau 1 tambah 1, itu tidak selalu 2. Nah, ini sama. Di dalam hal ini, kenapa 1 tambah 1 tidak selalu 2? Karena kalau dalam fisika, nanti adalah tergantung pada vektornya. Sama seperti pada ini. 4 tambah 3, ternyata tidak selalu 7. Bisa nilainya 5. Bisa nilainya 4. Bisa nilainya 2. Dan seterusnya. Tergantung dari vektor posisinya. Begitu ya. Sampai sini, barangkali ada yang mau ditanyakan. Bisa ya, diikuti ya. Merasa kecepatan atau cukup? Cukup, Pak. Cukup ya. Mudah-mudahan tidak sulit. Karena ini masih hanya merefresh bagian-bagian awal. Kalau yang sedikit agak sulit, nanti kalau yang masuk di bagian dinamika, yang terkait dengan hukum Newton, itu studi kasusnya bisa sangat banyak. Kalau di sini masih relatif sederhana. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan mudah. Baik, kalau tidak ada kesulitan, kita lanjutkan kembali. Nah, kalau tadi 1 dimensi sudah pada sumbu X, 2 dimensi juga sudah sumbu X dan Y. Nah, kemudian kalau 3 dimensi bagaimana? Ya, sama caranya. Hanya kalau 3 dimensi tambahkan dimensi ketiga. Kalau tadi I tambah C, kalau ini tambah K. Dengan cara yang sama dapat kita kembangkan dalam 3 dimensi. Dalam koordinat Cartesian, yaitu vektor posisi dalam kinematika seringkali dituliskan dalam 3 dimensi, yaitu vektor R adalah RXi tambah RYJ tambah RZK. Atau disederhanakan vektor R di sini adalah XI tambah YJ tambah ZK. Nah, ini posisi dalam 3 dimensi. Berarti dia ada pada sumbu X-nya berapa, sumbu Y-nya berapa, sumbu Z-nya berapa. dan dapat pula dinyatakan sebagai fungsi waktu. Karena setiap perubahan posisi itu pasti selalu diikuti dalam rentang waktu tertentu. Sehingga dalam fungsi waktu, R vektor ini kita tuliskan yaitu RT yang nilainya adalah XTI ditambah YTJ ditambah ZTK dalam fungsi waktu. Baik, kalau tadi kita bahas terkait dengan posisi atau kedudukan. Posisi atau kedudukan. Nah, selanjutnya di sini kita masuk pada kecepatan dan laju rata-rata. kecepatan dan laju rata-rata. Kemudian juga akan kita bahas kecepatan sesaat dan laju sesaat. Masih ingat ya bedanya kecepatan dan laju. Apa bedanya? Laju itu skalar, Pak. Ya, kalau kecepatan? vektor. Oh, ya. Jadi perbedaan mendasarnya adalah kecepatan merupakan vektor dan laju merupakan besaran skalar. Dan didefinisikan sebagai lebih lanjut atau secara lengkapnya, kecepatan rata-rata nanti didefinisinya sebagai perbedaan vektor posisi persatuan waktu yang ditempuh. Kecepatan rata-rata di sini disebutkan perbedaan vektor posisi. Kalau perbedaan vektor posisi berarti adalah vektor A posisi A dikurangi posisi B atau posisi akhir dikurangi posisi awal. Persatuan waktu yang ditempuh karena setiap perubahan posisi atau perbedaan posisi akan ditempuh dalam waktu tertentu. Sehingga rumusan matematisnya kecepatan rata-rata disimbolkan seperti ini V vektor yaitu adalah delta R vektor per delta T atau di sini adalah R akhir vektor dikurangi R awal vektor dibagi dengan T akhir dikurangi T awal kalau waktu tidak bukan vektor ya waktu karena waktu tidak ada arahnya selalu maju ke depan oleh sebab itu bisa dirumuskan lebih sederhana kecepatan rata-rata adalah RT dikurangi R 0 dibagi dengan T kurangi T 0 0 ini maksudkan adalah awal satuannya adalah meter persekon atau meter per detik nah sedangkan laju tadi yang merupakan besaran skalar didefinisikan laju rata-rata adalah sebagai norm atau besar dari kecepatan rata-rata artinya nilai atau besar dari kecepatan rata-rata itu sendiri dan ini merupakan besaran skalar sehingga dirumuskan laju atau nilai dari laju rata-rata tersebut adalah yaitu ini nilai dari delta R vektor dibagi dengan delta T nah akan kita bahas lebih lanjut dalam bentuk contoh soal berikut akan kita bahas supaya lebih jelas bedanya antara tadi kecepatan dan laju rata-rata dari contoh yang sebelumnya tadi ini masih pada dua dimensi ya dua vektor yaitu vektor C yang nilainya adalah minus 2I plus J dan vektor D yaitu 2I plus 4J nah kemudian sebuah benda M bergerak dari kedudukan C ke D berubah dari posisi C disini pindah ke D disini dan waktu yang ditempuh untuk perpindahan dari posisi C ke posisi D itu adalah 5 detik nah kemudian tentukan berapa kecepatan rata-rata dan laju rata-ratanya jadi kecepatan rata-rata dan laju rata-rata ini hanya contoh dulu kecepatan rata-rata adalah V vektor ini tuliskan seperti ini simbolnya yaitu adalah DX kurangi CXI tambah DY kurangi CYJ dibagi delta T atau TD dikurangi TC T perpindahan dari C menuju D atau titik akhirnya D titik awalnya C sehingga TD dikurangi TC nah perpindahan dari D ke C pada sumbu X yaitu adalah tadi 2 dikurangi minus 2 yaitu adalah 4 sedangkan pada sumbu Y nya adalah 4J dikurangi 1J yaitu adalah 3 sehingga disini bisa dituliskan yaitu 4I per 5J ditambah 3 4 4 per 5I ditambah 3 per 5J 5 ini adalah waktu tempuhnya dari C menuju D tadi yaitu 5 detik dan untuk menentukan besarnya dari kecepatan rata-rata tadi yaitu diakarkan dari resultan kuadratnya yaitu 4 per 5 kuadrat ditambah 3 per 5 kuadrat 4 kuadrat 16 5 kuadrat adalah 25 3 kuadrat adalah 9 5 kuadrat adalah 25 sehingga disini bisa kita peroleh 16 tambah 9 dibagi 25 16 tambah 9 25 dibagi 25 yaitu 1 sehingga nilai dari kecepatan rata-ratanya adalah akar 1 yaitu 1 meter per detik jadi kecepatan rata-ratanya adalah 1 meter per detik nah itu kecepatan rata-ratanya kemudian kalau ditanya laju rata-ratanya berapa? laju rata-ratanya ada yang tahu? kalau ini adalah kecepatan rata-rata nah laju rata-ratanya berapa? masih agak bingung? kalau agak bingung kita ilustrasikan beberapa hal berikut kita simak dulu nanti baru kemudian kita hitung kembali nah ini ilustrasi bedanya antara kecepatan rata-rata dan laju rata-rata kalau di sini ada suatu pergerakan dari titik sini menuju ke sana kemudian balik lagi ke sini jadi posisi akhirnya itu sama seperti posisi awal tetapi melalui lintasan bergerak ke kanan 4 satuan kemudian bergerak ke kiri lagi sebesar 4 satuan kalau kecepatan rata-ratanya bisa dihitung dengan cara apa? posisi akhir dikurangi posisi awal dibagi dengan waktu tempuhnya posisi akhirnya adalah 0 dikurangi posisi awalnya 0 waktu tempuhnya 8 kurangi 0 adalah di sini kita peroleh 0 per 8 yaitu adalah 0 ini kalau kecepatan rata-rata maka dia nilainya adalah 0 meskipun sudah melalui berbagai lintasan tapi titik akhirnya ada di awal lagi maka 0 nah sedangkan laju rata-ratanya dari sini bisa kita lihat dia bergerak 4 satuan kemudian bergerak lagi 4 satuan tanpa melihat arahnya kemana yang jelas dia sudah bergerak sejauh 4 satuan kemudian bergerak lagi 4 satuan lagi meskipun arahnya ke kanan kemudian yang kedua adalah arahnya ke kiri dapat kita jumlahkan yaitu 4 satuan ditambah 4 satuan dibagi waktu yang ditempu adalah 8 detik sehingga laju rata-ratanya adalah 4 ditambah 4 per 8 itu adalah 1 meter per detik bedanya antara kecepatan dan laju rata-rata ilustrasi kedua ini ada benda bergerak bergerak ke kanan 4 satuan kemudian bergerak ke kiri 2 satuan kalau dalam bentuk vektor yaitu kecepatan maka nilainya adalah 4 dikurangi 2 atau kalau disimpulkan tadi posisi akhirnya ada di 2,0 dan posisi awalnya adalah di 0 maka kita tulis 2 kurangi 0 yaitu adalah 2 waktu tempuhnya 4 detik tambah 2 detik selama 6 detik sehingga disini adalah 2 per 6 atau 1 per 3 meter per sekon itu kecepatannya hanya melihat posisi akhir dan posisi awal itu untuk kecepatan yang berupa vektor sedangkan lajunya bergerak 4 satuan kemudian tambah 2 satuan sehingga 4 tambah 2 yaitu 6 dibagi waktunya adalah 6 sehingga laju rata-ratanya adalah 1 meter per detik ilustrasi berikutnya ada benda bergerak dari ini ada sumbu x nya sebesar berapa ini 1 2 3 4 4 satuan kemudian bergerak pada sumbu y sebesar 3 satuan kalau yang tadi 1 dimensi ini yang 2 dimensi ada sumbu x ada sumbu y sumbu x nya adalah 4 satuan disini atau mudahnya begini saja dia dari sini bergerak 4 satuan ke kanan kemudian bergerak ke atas 3 satuan jadi pergerakannya 4 sama 3 kalau tadi ke kanan dan ke kiri kalau ini ke kanan dan ke atas kemudian ini ditempuh dalam waktu 7 detik maka berapa ditanyakan tadi yang pertama adalah kecepatan rata-rata dan kedua adalah laju rata-rata untuk kecepatan rata-rata karena dia vektor maka disini kita lihat resultan atau kecepatan rata-ratanya untuk V rata-rata yaitu adalah R ak akhir dikurangi R awal dibagi dengan T akhir dikurangi T awal yaitu 4I tambah 3J jadi ini 4I untuk sumbu X-nya dan sumbu Y-nya adalah 3J sehingga ditulis 4I plus 3J dikurangi posisi awalnya adalah 0I dan 0J sehingga kita peroleh yaitu adalah 4 per 7I ditambah 3 per 7J meter per sekon dan kalau dihitung nilainya atau besarnya dari kecepatan rata-rata tadi adalah akar dari resultan posisinya yaitu adalah akar dari 4 per 7 kuadrat ditambah 3 per 7 kuadrat 4 kuadrat ini 16 3 kuadrat adalah 25 yaitu 3 kuadrat adalah 9 sehingga 16 tambah 9 adalah 25 sedangkan waktunya adalah 7 dikuadratkan adalah 49 atau dalam ini adalah nilai dari kecepatan rata-rata adalah 25 per 49 yaitu 5 per 7 meter per sekon akar dari 25 per 49 yaitu 5 per 7 meter per sekon itu untuk kecepatan nah lajunya atau speed berapa yaitu adalah nilai dari posisi 1 ditambah dengan nilai dari posisi 2 yaitu posisi 1 adalah bergerak sebesar 4 satuan arahnya kebetulan kekanan kemudian ditambah dia bergerak lagi ke atas 3 satuan maka lajunya yaitu jarak yang ditempuh jarak yang ditempuh yaitu 4 ditambah 3 tanpa melihat dia mau ke atas mau ke kiri mau ke kanan mau ke belakang itu tidak dilihat yang dilihat hanya besarannya yaitu bergerak 4 satuan dan bergerak lagi 3 satuan sehingga disini dituliskan yaitu adalah nilai dari R1 4 ditambah dengan nilai dari R2 3 yaitu 4 tambah 3 dibagi waktu tempuhnya yaitu 7 sehingga diperoleh bahwa laju dari pergerakan benda ini adalah 7 per 7 atau 1 meter per sekon dari sini bisa dipahami kalau bisa dipahami kita kembalikan ke sini dengan demikian pada kasus ini berapa laju rata-ratanya berapa coba saya tanya yang kok pada diem semua takutnya pada bingung semua berapa laju rata-ratanya Remo jawab berapa yang sudah selesai kalau tidak ada coba saya panggil ada Katrin Anjeli Katrin Anjeli ada orangnya Katrin Anjeli halo ada pak berapa laju rata-ratanya kalau kecepatan rata-ratanya adalah 1 meter persekon kalau laju rata-ratanya adalah apakah 6 pak ya pertama adalah jarak yang ditempuh pada C posisi C yaitu adalah 2 dan posisi D berapa D nya tadi 4 ya ke atas atau kalau dibahasakan ini 2 ditambah ke atas yaitu nilainya adalah 4 berarti 2 ditambah 4 dibagi waktunya berapa 5 5 detik diperolehlah adalah 2 tambah 4 dibagi 5 berapa itu 6 per 5 nah gitu ya 6 per 5 nah dari sini bisa disimpulkan suatu kesimpulan dasar bahwa kecepatan rata-rata tidak akan pernah lebih besar daripada laju rata-rata gitu ya kecepatan rata-rata tidak akan pernah lebih besar dari laju rata-rata jadi nilainya bisa jadi sama atau juga bisa jadi lebih kecil untuk kecepatan rata-rata dan kebalikannya untuk laju rata-rata nilainya tidak akan pernah lebih kecil dari kecepatan rata-rata jadi lajunya bisa jadi sama bisa jadi lebih besar kalau pergerakannya itu arahnya searah terus maka nilainya sama tapi kalau pergerakannya arahnya berbeda maka laju akan selalu lebih besar daripada kecepatan rata-rata begitu ya bisa disimpulkan seperti itu dari perbedaan antara kecepatan dan laju rata-rata baik sampai sini ada pertanyaan Pak maaf maaf izin bertanya dari siapa maaf namanya Elisa Pak ya untuk soal yang mencari laju rata-rata seperti tadi itu kan kalau misalnya faktornya itu tidak bersinggungan di titik sungguh 0 itu apakah dari ujung faktor 1 ke faktor lainnya atau ambil pertengahannya Pak soalnya kalau lihat dari soal yang tadi bisa juga kan menghitung dari sumbu X itu dari ujung C ke ujung D jadi kalau dari ujung C ke ujung D kan nilainya 4 baik untuk laju rata-rata untuk laju kalau kecepatan saya kira tidak ada masalah sudah dibahas ini merupakan nilainya adalah akar dari resultan posisinya nah kalau untuk laju ini prinsipnya adalah sebenarnya yang perlu dipahami untuk laju itu adalah lintasan yang ditempuh lintasan yang ditempuh pada kasus soal ini sebenarnya sebenarnya kebetulan masih agak ambigu wajar jadi kalau misalnya sempat agak bingung karena disini tidak disebutkan sebenarnya bahwa titik ini apakah melalui 0 dulu atau tidak bergeraknya dari minus 2 ke 0 dari 0 ke 4 kan tidak disebutkan disana di dalam soal ini tidak disebutkan sehingga barangkali tadi membuat ambigu kalau kemudian jangan-jangan dia bergeraknya dari C ke D ini langsung melalui lintasan ini gitu kan begitu kalau dari C ke D ini memang bergeraknya melalui lintasan yang merah ya berarti dia itulah nilai dari lajunya maka nilai laju dan nilai kecepatan rata-rata akan sama kalau langsung menggunakan yang lintasan merah gitu hanya bedanya adalah ketika tadi kecepatan maka adalah yang dihitung adalah akhir dengan awal saja maka itu yang digunakan adalah yang merah ini untuk kecepatan sehingga yang merah ini panjangnya berapa yaitu adalah berapa ini tadi akar dari 25 akar dari 25 atau ini adalah 5 5 5 satuan kurang lebih begitu tetapi dalam hal ini ketika tidak disebutkan maka kita asumsikan kita asumsikan sebenarnya ini soalnya kurang lengkap kita asumsikan bahwa C ini bergeraknya tidak dari C langsung ke D melewati yang lintasan merah tapi C ini bergerak menuju 0 dulu dari 0 baru menuju ke atas sini yang mana itu satuannya adalah dari posisi C awal ke C akhir itu adalah 2 satuan dan bergerak dari 0 ke D akhir ini adalah 4 satuan itu misalnya tapi maaf ya ini sebenarnya juga tidak demikian ya mohon maaf mungkin ada sedikit koreksi karena realnya dari C awal ke 0 ini bukan 2 satuan bukan 2 satuan dan dari 0 ke D akhir ini bukan 4 satuan 4 satuan akar akar 3 akar 3 dari posisi C awal ke C akhir ini adalah akar 3 sedangkan dari D awal ke D akhir ini adalah 2 kuadrat akar dari 2 kuadrat tambah 4 kuadrat 16 tambah 4 berarti akar 20 panjang lintasan D ini adalah akar 20 sehingga untuk memperoleh lajunya yaitu akar 3 ditambah akar 20 dibagi dengan 5 begitu ya itu realnya kalau 2 dan 4 tadi hanya asumsi tapi kenyataannya bukan segitu nilainya berarti ini nilainya adalah akar 3 ditambah akar 20 per 5 itu nilai sesungguhnya dari laju rata-rata tapi kalau kecepatan itu tanpa melihat lintasannya tapi melihat titik akhirnya yang itu akan ditentukan oleh arah dari vektor tersebut ya tadi misalnya lintasannya mungkin berkali-kali kanan-kiri 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 tapi kalau titik akhirnya adalah di kembali ke semula ya maka kecepatannya adalah 0 tapi kalau laju ya sepanjang lintasannya itu berapa dibagi dengan delta T atau waktu tempuhnya begitu ya itu sebagai sedikit koreksi terima kasih tadi atas masukan dari jika tidak melewati 0 malah jadi ketemu akhirnya ini lintasan akhirnya bukan 2 dan ini bukan 4 tapi ini adalah akar 3 dan ini adalah akar 20 baik Pak terima kasih banyak terima kasih sama-sama ada lagi maaf Pak saya ingin bertanya juga boleh dari sekar ya iya Pak jadi kan tadi yang laju ada yang 2 sama 4 terus ada yang akar ada yang akar 20 sama akar 3 nah terus kalau misalkan seandainya nanti ada sokal terus dipakainya yang akar itu yang real atau yang asumsi aja yang akar real yang real yang real yang real yang akar karena kalau kita pakai lintasan ini dari sini ke sini ke sini ke sana kecuali hanya disebutkan saja misalnya dia pada sumbu X nya saja misalnya disini disebutkan pada sumbu X dia bergerak 2 satuan kemudian bergerak 4 satuan kalau disebutkan realnya 2 satuan dan 4 satuan maka kita pakai itu langsung dari yang diketahui itu 2 satuan dan 4 satuan tapi kalau ini kan kita menyebutkan C ke D akhir C sini ke sini kemudian ke sana berapa waktu tumbuhnya atau berapa lajurnya maka kita cari dulu panjang sesungguhnya itu yang langsung disebutkan bergerak 2 satuan dan 4 satuan mau arahnya kemana kalau laju enggak penting mau arahnya 2 satuan ke kanan kemudian 4 satuan ke kiri atau miring ke kanan miring ke kiri enggak masalah karena kalau laju hanya melihat nilai dari pergerakan tersebut sejauh lintasan yang ditempuhnya begitu begitu baik terima kasih ya sama-sama baik kita lanjutkan lagi kalau tadi kecepatan dan laju rata-rata selanjutnya kita lihat kecepatan sesaat kecepatan sesaat kalau tadi kecepatan rata-rata sekarang adalah kecepatan sesaat sesuai definisinya kecepatan sesaat sesaat pada T tertentu ketika dia bergerak itu kan melewati suatu lintasan atau pergerakan dan kemudian itu ditempuh dalam waktu tertentu nah kita disini kita pelajari ketika berada pada T tertentu itu kalau tadi misalnya waktunya itu adalah 5 detik berapa kecepatan sesaat pada detik ke-1 detik ke-2 detik ke-3 detik ke-4 dan seterusnya disini dirumuskan untuk kecepatan sesaat yaitu limit delta T yaitu adalah R tempuhnya dalam bentuk vektor yaitu RT ditambah delta T dikurangi RT dibagi dengan delta T atau dalam hal ini kita kenal sebagai turunan dari posisi terhadap waktu itulah kecepatan sesaat yang kita simbolkan dengan DR per DT DR per DT atau turunan posisi terhadap waktu jika suatu posisi berada pada sumbu XJZ misalnya adalah posisi R ini adalah XI plus YJ plus ZK maka kecepatan sesaatnya itu adalah DR per DT R nya adalah ini sehingga kita XJZ tadi sehingga kita tuliskan DX per DT I ditambah DY per DT J dan ditambah DZ per DT K turunan dari masing-masing sumbu X sumbu Y dan sumbu Z atau XJZ nah dimana VX kecepatan sesaat pada sumbu X kita sebut sebagai DX per DT PJ atau kecepatan pada sumbu Y DY per DT dan VZ adalah DZ per DT Oleh sebab itu nilai atau besar dari kecepatan sesaat pada T tertentu tadi atau pada waktu tertentu maka disimpulkan disini nilai dari kecepatan saat yaitu nilai dari DR per DT yaitu adalah akar kuadrat dari resultan posisi masing-masing sumbu X Z dan Z akar dari VX kuadrat tambah VY kuadrat tambah VZ kuadrat dan besar kecepatan sesaat ini merupakan besaran skalar nah contoh soal kedudukan suatu benda dalam tiga dimensi ini dinyatakan sebagai berikut misalnya posisi R yaitu berada pada 2T kuadrat karena ini sebagai fungsi waktu tadi ya 2T kuadrat I ditambah 3T C dikurangi K meter karena posisi ya posisi berarti kedudukan satuannya meter posisi R diketahui demikian kemudian tentukan kecepatan sesaat pada T tertentu dan soal berikutnya besar besar kecepatan sesaat pada saat satu detik berapa kita di hitung sejenak kecepatan sesaat pada T tertentunya 4T plus 3 meter per sekund bukan Pak 4T plus 3 meter per sekund oke betul ya 4T plus 3 atau dalam hal ini adalah kecepatan ini merupakan turunan dari posisi cara menurunkan masih ingat ya 2T kuadrat ini kuadratnya dikalikan dengan 2 yaitu 4 kemudian kuadratnya berkurang 1 menjadi T pangkat 1 atau 4T sedangkan 3T ini kan 3T pangkat 1 1 kali 3 adalah 3 dan T ini menjadi pangkat 0 T pangkat 0 adalah 1 sehingga disini adalah 3 kali 1 atau 3 sehingga disini adalah kecepatan sesaatnya itu adalah 4T ditambah 3 atau kalau ini masih dalam vektor maka 4T ditambah 3 J meter per sekon untuk kecepatannya oke itu dari refund tadi dan berikutnya berapa kecepatan sesaat pada 1 detik Pak saya izin menjawab silahkan nilai satunya dimasukkan ke dalam tadi besar kecepatan sesaatnya jadi besar kecepatan sesaat pada tes semenangan 1 itu 7 meter per sekon 7 meter per sekon kita lihat disini kecepatan masing-masing pada komponen X, Z Z nah ini perlu dilihat dulu ya bahwa kecepatan sesaat itu tadi kan dirumuskan adalah dari yang mana nah ini besar kecepatan sesaat pada saat T tertentu besarnya atau nilainya kita lihat yaitu adalah akar dari resultan kuadratnya dari masing-masing sumbu X, Z Z gitu ya yang merupakan sehingga besaran kecepatan saat ini adalah besaran skalar tadi nah sehingga dari sini tadi ketika ketemu soal ini dimana sudah diketahui kecepatan saatnya adalah 4T I plus 3J nah dalam hari ini berarti adalah ada dua posisi yang berbeda yaitu pada sumbu I dan sumbu J atau kalau dibasakan tadi sumbu X dan sumbu Y gitu ya sehingga tidak bisa dijumlahkan secara langsung tetapi merupakan dari akar kuadrat dari resultan masing-masing sumbunya sehingga sehingga dalam hal ini kecepatan dari sesaat pada T 1 detik pertama dimasukkan dulu T nya adalah 1 sehingga diperoleh adalah 4x1 I ditambah 3J sehingga disini adalah 4I tambah 3J besarnya nilainya berapa pada saat 1 sekun tersebut yaitu akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat yaitu adalah akar 25 atau dalam hal ini nilainya adalah 5 perlu di perhatikan dia ketika berada pada sumbu yang berbeda maka nilainya adalah resultan dari akar kuadrat dari masing-masing sumbu begitu ya jadi bukan 7 tetapi adalah akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat yaitu adalah 5 meter per sekun dari sini mungkin masih ada yang perlu ditanyakan atau mungkin masih bingung bisa dipahami perhatikan ketika dia berada pada sumbu yang berbeda dan itu adalah suatu vektor baik kalau cukup jelas kita masuk berikutnya kalau tadi itu adalah hubungan antara kedudukan terhadap kecepatan oke sebentar ya baik kita lanjutkan lagi nah sekarang kita masuk pada hubungan kedudukan R terhadap kecepatan dalam bentuk diferensial dan integral nah pada rumusan sebelumnya tadi diperoleh bahwa kecepatan sesaat itu merupakan turunan dari DR per DT ini ya V adalah DR per DT atau dituliskan ini dikali silang ini kesana dan ini kesini sehingga DR itu sama dengan V DT tidak bingung ya mudah-mudahan ya ini dikali silang V dikali DT dan ini adalah sama dengan DR V DT sama dengan DR atau DR adalah V dikali DT sehingga bisa diperoleh penulisan secara integral masing-masing diintegralkan yaitu integral dari DR sama dengan integral dari V DT integral dari DR itu adalah R akhir kurangi R0 sedangkan integral dari V DT ini kita tetap tuliskan dalam bentuk integral V DT sehingga R kurangi R0 adalah integral V DT jika masing-masing itu bekerja pada komponen sumbu X Z maka X dikurangi X0 adalah integral dari V X DT kalau Y kurangi J0 adalah integral dari V Y DT dan pada sumbu Z Z kurangi Z0 sama dengan integral dari V Z DT atau dari sini kita simpulkan bahwa posisi suatu benda atau kedudukan suatu benda itu bisa diperoleh dari integral kecepatan yang ada atau kalau dalam bahasa mudahnya posisi itu merupakan integral dari kecepatan jadi kebalikannya ya kalau kecepatan itu adalah turunan dari posisi sedangkan kalau posisi itu adalah integral dari kecepatan kalau dibalik karena saya kira masih ingat ya ini integral sederhana antara integral dan turunan turunan kalau dibalik menjadi integral integral bisa diturunkan menjadi turunannya nah sekarang contoh diketahui bahwa kecepatan suatu benda bergerak yaitu adalah V vektor sama dengan 2 Ti ditambah J dikurangi K meter per sekon jadi diketahui adalah kecepatannya adalah 2 Ti tambah J tambah K eh dikurangi K meter per sekon kemudian jika pada kedudukan awal kedudukan awal benda tersebut berada pada posisi yaitu R0 R0 yaitu adalah 1,0 minus 2 atau dalam ini pada sumbu X nya itu adalah 1 pada sumbu Y nya adalah 0 pada sumbu Z nya adalah minus 2 meter kemudian tentukan kedudukan benda tersebut setelah menempuh waktu 2 detik atau 2 sekon R0 nya adalah ini kedudukan setelah 2 detik itu pada posisi berapa silahkan coba dihitung hampir diorek orek kepas nya 2 meter bukan pak berapa 2 meter 2 meter oke yang lain kedudukan ya kedudukan kalau kedudukan awalnya ada pada sumbu X ada sumbu Y ada sumbu Z maka kedudukan akhir juga ada pada sumbu X nya berapa sumbu Y nya berapa sumbu Z nya berapa ada yang kita ketemu ketemu sumbu X nya berapa X akhir J akhir Z akhir kalau kecepatannya ini 2T I plus J kurangi K izin menjawab Pak untuk arah X nya 5 meter 5 M 5 meter terus arah Y nya 2 M arah Z nya min 4 M Z nya min 4 oke baik kita bahas bersama-sama ya ketika diketahui kecepatan kemudian kita cari posisi maka tadi kita integralkan ya tadi diketahui bahwa V sama dengan DR PDT sehingga DR sama dengan PDT dan integral DR sama dengan integral VDT atau R kurangi R akhir kurangi R awal sama dengan integral VDT yang ditempuh dalam waktu tertentu dalam ini adalah 2 sekon sehingga kita masukkan rumusan integral tadi R akhir kurangi R awal sama dengan integral dari VDT V nya kita masukkan tadi yaitu 2Ti plus J dikurangi K dan untuk R akhir itu adalah XI kemudian tambah YJ tambah ZK sedangkan kalau R0 nya tadi diketahui adalah 1,0 minus 2 sehingga bisa dituliskan adalah I plus 0J minus 2K sehingga R dikurangi R0 kita masukkan di sini R akhir adalah XI plus YJ plus ZK R0 R0 adalah ini I tambah 0J ini 0 dikurangi 2K atau I kurangi 2K R akhir kurangi R awal sama dengan integral dari kecepatan 2Ti tambah J kurangi K DT oke lanjut nah karena posisi tadi berat pada sumbu X Z dan Z maka juga kita tentukan masing-masing pada sumbu X Y dan Z nya itu ya tadi ya sehingga kita ketahui bahwa pada sumbu X maka di sini adalah X dikurangi I yaitu X kurangi 1 sama dengan integral 2T ini 2Ti di sini adalah 2T integral dari 2T berapa 2T kalau diintegralkan jadi berapa T kuadrat T kuadrat nah mudah-mudahan masih ingat ya ini integral sederhana T kuadrat atau kalau T kuadrat itu diturunkan jadilah 2T 2T kalau diintegralkan jadilah T kuadrat sehingga dalam hal ini adalah X kurang 1 yaitu sama dengan dari integral 2T yaitu adalah T kuadrat sehingga X ini adalah T kuadrat minus satunya pindah ke kanan jadinya plus atau T kuadrat tambah 1 atau karena ini tadi ditanyakan pada waktu 2 detik maka 2 kuadrat ditambah 1 yaitu adalah 5 oke betul ya dari sumbu X nya itu adalah 5 sampai sini dulu barangkali masih ada yang bingung gak apa-apa pelan-pelan saja yang penting paham bisa dimengerti ya oke kalau bisa lanjut tadi sumbu X sudah kita proleh sekarang masuk ke sumbu Y nya sumbu Y tadi adalah Y kurangi 0 karena posisi awal dari 0 sehingga Y kurangi 0 adalah integral DT karena pada sumbu Y nya tadi ini tadi maaf kembali ke sini nah cepetan nah ini ya ini adalah hanya sumbu Y nya adalah hanya nilainya itu adalah J tidak ada nilai yang lain sehingga kita masukkan di dalam rumusan sumbu Y yaitu Y kurangi 0 yaitu adalah integral DT DT kalau di integralkan ya nilainya adalah T itu sendiri gitu ya integral dari DT itu adalah ya T itu sendiri gitu nah T itu sendiri adalah tadi jarak ya waktu tempuhnya adalah 2 2 ya tadi 2 detik pada 2 detik sehingga nilai Y ini adalah 2 meter atau integral dari DT itu oke bisa dipahami jadi integral dari DT itu adalah ya T itu sendiri atau kalau dibahasakan ini kan integral dari 1 DT ya gitu ya ya itu adalah T itu sendiri T kalau diturunkan adalah 0 gitu ya eh bukan 0 maksudnya 1 karena ininya jadi T 0 jadinya 1 baik dari sini mungkin ada pertanyaan untuk sumbu Y kalau tidak ada lanjut ke sumbu Z nya sumbu Z nya Z akhir kurangi Z awal Z dikurangi minus 2 kemudian tadi ya itu sama dengan minus dari integral DT karena kan tadi nilai yang sumbu Z nya kan tadi 1 ya integral dari DT itu sendiri integral dari DT itu adalah T itu sendiri tadi sehingga Z sama dengan T dikurangi 2 maaf ini minus T dikurangi ini minus ketemu minus jadi plus tapi dipindah jadi minus lagi sehingga minus T dikurangi 2 begitu ya minus integral DT adalah minus T kemudian ini pindah ke sini ya minus 2 sehingga Z sama dengan minus T dikurangi 2 T nya adalah 2 maka minus 2 dikurangi 2 yaitu adalah minus 4 meter nah posisi diperoleh bahwa pada sumbu X tadi ada 5 sumbu Z nya adalah 2 sumbu Z nya adalah minus 4 atau kalau dituliskan dalam bentuk vektornya posisi setelah 2 detik yaitu adalah 5I plus 2J kurangi 4K meter sampai sini mungkin mungkin ada yang bingung ada ketanyaan integralnya integral sederhana ya mudah-mudahan tidak sulit kalau di SMA itu malah sudah integral yang double integral ya kali ini hanya integral sederhana dan pangkatnya juga pangkat-pangkat yang sederhana bisa dipahami baik kalau bisa dipahami cukup jelas maka kita masuk sedikit lagi yaitu grafik hubungan antara kecepat apa posisi dan kecepatan baik dalam bentuk persamaan diferensial ataupun integral nah kalau tadi sudah dibahas itu kemudian kita lanjutkan lagi kita ilustrasikan dalam bentuk grafik hubungan antara posisi R dengan kecepatan kita ilustrasikan dalam bentuk grafik maka di sini ada tiga grafik grafik kedudukan terhadap waktu itu sendiri kemudian grafik kecepatan terhadap waktu dan grafik percepatan terhadap waktu kita lihat dalam ilustrasi berikut ini ada benda bergerak kita lihat titik-titiknya ini titik-titiknya ini jaraknya sama berarti kecepatannya adalah konstan gitu ya perubahan posisinya ini konstan sehingga kalau pergerakan benda ini seperti ini diilustrasikan dalam posisi terhadap waktu posisi dia akan berubah naik terus secara konstan sehingga grafik perubahan posisi ini akan naik terus posisi terhadap waktu adalah yang ini sebelah kiri ini dia akan naik terus secara linear nah kemudian yang berikutnya bagaimana grafik kecepatan terhadap waktunya kan linear berarti di sana adalah kecepatannya itu stabil misalnya kecepatannya berapa ada di sekitar misalnya 15 meter per sekon maka dia akan ada di 15 meter per sekon terus sehingga grafik kecepatan terhadap waktu berupa garis lurus misalnya ini 15 maka ini 15 terus kecepatannya konstan nah karena kecepatannya konstan berarti tidak ada perubahan kecepatan maka percepatannya adalah 0 0 terus tidak ada nilainya karena tidak ada perubahan kecepatan masih ingat ya percepatan merupakan perubahan kecepatan terhadap waktu 0 bisa dimengerti baik kalau kalau bisa dimengerti kita lanjutkan ilustrasi kedua sama dengan ilustrasi pertama tadi pergerakannya ini adalah konstan tetapi arahnya ke kiri artinya nilainya di sini makin negatif sehingga grafik posisi terhadap waktunya maka makin negatif dan karena dia ke kiri dengan kecepatan yang konstan maka dia kecepatannya adalah negatif minus 15 maka ada di minus 15 terus dan terakhir karena dia tidak ada perubahan kecepatan artinya kecepatannya konstan maka tidak ada akselerasi atau tidak ada percepatan artinya percepatannya adalah 0 0 terus oke bisa dipahami bisa ya masih hampir sama arahnya yang berbeda berikutnya ada mobil biru dan mobil mobil biru bergerak lebih lambat daripada mobil merah mobil merah munculnya belakangan pada waktu agak lambat setelah sekian detik baru mobil merah muncul tapi dengan kecepatan yang lebih tinggi maka bisa diilustrasikan dalam bentuk grafik kecepatan terhadap waktu untuk mobil merah berarti sumbu Y kecepatannya ini di bawah yang merah ini sumbu Y di bawah ini ada sekitar 5 meter per sekon konstan dan sumbu Y merah kecepatannya lebih tinggi tapi juga konstan dan muncul setelah 4 detik maka digambarkan di sini 4 detik kecepatannya lebih tinggi sekitar 20 meter per sekon dan konstan ini untuk menggambarkan dua benda yang bergerak dengan kecepatan yang berbeda kecepatan terhadap waktu sama-sama garis lurus yang konstan hanya beda nilainya yang biru lebih lambat yang merah lebih besar atau lebih tinggi berikutnya ada dua benda mobil biru dan mobil merah tetapi kasusnya dalam ini masih sama dengan tadi tetapi ini grafiknya yang kita ilustrasikan adalah posisi terhadap waktu kalau tadi kecepatan terhadap waktu untuk mobil biru dia bergerak secara konstan maka posisi terhadap waktu berupa garis linear linear naik secara konstan kemudian mobil merah muncul pada waktu lebih lama setelah 4 detik baru muncul tetapi garis merah akan muncul secara linear tetapi kenaikannya lebih tinggi karena kecepatannya lebih besar perubahan posisinya terhadap waktu lebih besar daripada yang garis biru dan pada waktu tertentu ini terjadi persilangan artinya ini adalah waktu di mana mobil merah membalap mobil biru dan akhirnya mobil merah menempuh jarak yang lebih jauh daripada mobil biru pada waktu yang sama membalap dari sini bisa dipahami bisa ya ini hanya ilustrasi dan berikutnya dari grafik kecepatan terhadap waktu yaitu V terhadap T gambar di bawah ini dapat dinyatakan bahwa jarak X atau kedudukan benda sebagai berikut X yaitu X0 tambah integral VxDx ditambah integral VxDx pada T yang terbeda hal ini adalah T1 ke T0 ini adalah dari T2 ke T1 maka suatu kedudukan itu bisa merupakan penjumlahan dari kedudukan awal kedudukan kedua dan kedudukan ketiga atau ketika di ilustrasikan dalam bentuk grafik grafik perubahan posisi yang mana perubahan posisi tadi merupakan dari integral dari kecepatan maka bisa dihitung suatu posisi itu menggunakan luas kurva di bawah grafik atau di atas grafik terhadap sumbu X tersebut karena ini yang ditanyakan adalah posisi pada sumbu X maka X ini adalah X0 posisi awal ditambah luas A1 bergerak dari sini kemudian ke sini maka posisinya adalah luas area ini kemudian dia bergerak lagi ke atas kemudian ke sini di posisi akhir adalah 14 ini sebagai A2 A1 merupakan luas kurva pada daerah 1 nilainya negatif A2 luas kurva pada daerah 2 nilainya positif sehingga dalam hal ini X ini juga bisa dihitung menggunakan luas kurva pada lintasan yang ditempuh ini ini hanya cara lain ketika mengelistrasikan bahwa posisi tadi merupakan integral dari kecepatan kemudian ini digambarkan dalam bentuk grafik maka kalau tidak ada persamaannya kita juga bisa menghitung posisi tersebut dari luasan kurva dari lintasan yang ditempuh misalnya contoh benda bergerak dari kedudukan awal X0 nya itu adalah minus 2 X0 nya adalah minus 2 bergerak dengan kecepatan menurut gambar di bawah bukan di atas di atas seperti ini di atas ini karena gambarnya sama dengan sebelumnya tentukan A kedudukan benda setelah menempuh waktu 14 detik kedudukan benda setelah menempuh waktu 14 detik dan berapakah vektor perpindahannya berapa mau coba jawab berapa silahkan kan X0 nya minus 2 terus A1 nya pakai luas trapezium 2 tambah 68 dikali minus 4 dibagi 2 jadi minus 16 terus yang A2 nya dari 14 ke 6 itu berarti 8 8 dikali 6 dibagi 2 berarti jadi 24 terus ditambahin semuanya berarti jadi 6 meter E 6 M ya baik jadi 6 ya baik kita bahas bersama kita buktikan dari jawaban takya nah tadi dirumuskan bahwa kedudukan itu adalah penjumlahan dari X0 ditambah luas kurva yang ditempuh yaitu minus 2 ditambah luas trapezium A1 ditambah luas segitiga A2 maka minus 2 ditambah dengan luas trapezium 1 luas trapezium 1 itu silahkan dihitung masih ingat ya rumusnya kalau kebingungan dengan rumusnya bisa juga ini dipotong menjadi 4 persegi panjang ditambah dengan luas segitiga dalam hal ini adalah berarti 2 kali minus 4 itu adalah minus 8 dan disini juga setengah alas kali tinggi adalah setengah kali 2 dikali 4 yaitu minus 8 juga atau minus 8 tambah minus 8 yaitu minus 16 kemudian pada A2 karena segitiga juga bisa dirumuskan dari setengah alas kali tinggi tapi nilainya semuanya positif sehingga ini tadi setengah kali 8 dikali eh maaf ini dari 6 ke 14 tadi 8 ya betul ya setengah ini berarti setengah kali 8 kali 6 atau setengah kali apa 4 kali 6 yaitu 24 diperolehlah bahwa minus 2 ditambah minus 16 ditambah positif 24 dapat dapatlah 6 meter betul ya dari takia tadi jawabnya 6 meter ya oke betul bahwa kedudukan akhirnya adalah 6 meter kedudukan akhirnya adalah 6 meter nah kemudian yang berikutnya yang B nya ditanyakan adalah faktor perpindahannya kalau faktor perpindahannya adalah posisi akhir dikurangi posisi awal karena ini berada pada sumbu X maka ya posisi akhirnya tadi adalah 6 X dan posisi awalnya adalah minus 2 X berarti faktor perpindahannya adalah 6 X dikurangi minus 2 X atau disini adalah 8 I meter atau 8 X meter faktor perpindahan sampai pada sumbu X yaitu adalah 8 I meter yang menurunkan I ini adalah pada sumbu X baik dari sini apakah ada pertanyaan perlu digarisbawahi bahwa kurva atau grafik ini merupakan kurva kecepatan terhadap waktu jangan salah persepsi nanti dikira ini posisi posisi lintasan bukan ini adalah perubahan kecepatan perubahan kecepatan terhadap waktu perubahan kecepatan terhadap waktu ini kalau diintegralkan inilah dapatlah posisi atau kalau tidak diketahui persamaannya bisa kita hitung dari luas areanya nah kemudian kalau tadi kita sudah pelajari posisi kecepatan dan yang terakhir adalah percepatan percepatan rata-rata dan percepatan sesaat didefinisikan bahwa percepatan rata-rata yaitu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu atau dv per dt turunan turunan dari kecepatan itu adalah percepatan v akhir kurangi v0 dibagi dengan t akhir kurangi v0 jika kecepatan benda vx i tambah vj tambah vzk maka diperoleh dalam komponen sumbu masing-masing ax adalah delta vx per delta t kemudian kalau untuk sumbu y-nya ay adalah delta vy dibagi dengan delta t dan az-nya adalah delta vz per delta t saya kira tidak masalah ya mudah-mudahan langsung ke soal contoh sebuah benda diketahui v-nya adalah 4 ti plus 3 j meter per sekon diketahui kecepatannya demikian tentukan percepatan rata-rata dari t setelah 2 detik sampai eh t dari 2 detik sampai ke 4 detik gitu jadi t pada 2 detik sampai ke 4 detik percepatan rata-ratanya berapa ya masukkan dari rumusan tadi dv per dt atau delta v per delta t kemudian yang b-nya adalah percepatan pada t tertentu kalau pada t tertentu berarti dalam bentuk rumusan persamaan silahkan di coba dikerjakan dari contoh berikut percepatan rata-rata dari persamaan V sama 4ti plus 3c saya ingin menjawab yang A untuk percepatan yang di X-nya itu 4i meter per second kuadrat sedangkan buat di sumbu Y-nya 0 oke untuk yang sumbu X-nya 4 meter per sekuan kuadrat sumbu Y-nya 0 baik kita bahas bareng-bareng kita buktikan tadi diketahui bahwa persamaan untuk V adalah 4ti plus 3c ditanyakan tadi adalah percepatan dari t2 ke t4 maka perlu kita masukkan dulu masing-masing pada t2 t-nya diganti 2 yaitu berarti disini adalah dapat 8i plus 3c untuk t pada 4 detik dapatlah ini t-nya kita ganti dengan 4 maka dapatlah 16i plus 3c nah kemudian yang ditanyakan tadi A X setelah dari 2 detik ke 4 detik maka ya delta V X dibagi dengan delta T delta V X maka adalah T pada 4 dikurangi T pada 2 yaitu 16 dikurangi 8 untuk sumbu X nya yaitu adalah 8 kemudian T nya 4 dikurangi 2 adalah 2 sehingga 8 dibagi 2 yaitu adalah 4 i meter per sekon atau kalau mau pakai rumusan singkat juga bisa dari 4 ti plus 3c itu tinggal diturunkan turunan dari kecepatan itu kan percepatan pada sumbu X maka 4t diturunkan adalah dapat 4 pada sumbu Y 3 diturunkan 0 sehingga diperoleh pada sumbu X adalah 4 sedangkan pada sumbu Y ini adalah 0 sampai sini ada pertanyaan dulu atau ada yang bingung bisa menggunakan rumusan sederhana ini delta P dibagi delta T atau langsung menggunakan turunan juga boleh dan percepatan pada saat T tertentu saat T tertentu berarti ada AX ada AY ada AZ pada AX tadi diperoleh 4 sehingga diuliskan 4i meter per sekon pada sumbu Y 0 sumbu Z juga apalagi tidak ada 0 sehingga diketahui percepatan pada saat T tertentu adalah AX adalah 4i sedangkan AZ dan AZ adalah 0 sehingga hanya 4i tersebut hanya 4i tersebut sampai sini barangkali ada pertanyaan percepatan pada saat T tertentu 4i karena Y dan Z 0 jelas kalau cukup jelas saya kira untuk kuliah hari ini sudah selesai untuk kinematika benda ataupun titik tersebut